Halo, selamat jumpa kembali pada kelas kreatif dari Inspirasi Club atau Collective Learning Hub. Saya Dhani Wahyu Menggoro dari Inspirasi Tanpa Batas. Kali ini kelas kreatif ingin membahas tentang bagaimana melihat organisasi sebagai metafora. Nah, kebetulan tiga hari ini saya ada pertemuan kecil dengan tim kecil yang sedang mempersiapkan asesmen kapasitas organisasi. Asesmen kapasitas organisasi jarang sebenarnya dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil karena biasanya yang meminta untuk melakukan asesmen itu donornya. Karena itu kalau donornya meminta sebuah organisasi melakukan asesmen, maka organisasi itu melakukan asesmen karena bagian dari tujuan donor biasanya juga memiliki ukuran untuk menilai apakah dukungan untuk sebuah organisasi itu sekaligus juga meningkatkan kapasitas organisasi yang telah dibantunya. Nah, sekarang sebenarnya yang menjadi menarik perhatian adalah bagaimana supaya alat-alat asesmen ini itu bisa digunakan secara mandiri oleh organisasi masyarakat sipil atau NGO. Di sisi lain sebenarnya juga sama ya, selain tadi ada mandatory dari donor, di sisi lain seolah-olah juga asesmen ini biayanya dianggapnya mahal ya. Mahal itu bisa dari sudut anggaran maupun dari sudut bagaimana kita mengumpulkan seluruh elemen organisasi untuk mau membicarakan tentang kapasitas organisasi. Nah, untuk melihat kapasitas organisasi itu macam-macam ya. kadang yang umum terjadi, organisasi melakukan asesmen ya melalui semacam intuisi ya. Biasanya begini, jadi seolah-olah semua organisasi itu punya kapasitas yang sama. Nah, jadi para penyedia jasa untuk meningkatkan kapasitas organisasi biasanya menawarkan kepada banyak organisasi berbagai training. Nah, training sendiri juga ada bagian dari program. Kalau di organisasi masyarakat sipil atau di pemerintah, ikut training itu sesuatu yang sifatnya melekat ya, jadi gratis gitu. Nah, karena sifatnya training, kadang juga training kan di tempat-tempat yang indah ya. Jadi misalnya kalau kita lihat pusdiklat di berbagai kementerian itu ada yang di puncak, ada di Bali, ada di tempat-tempat yang enak ya. Jadi kadang training itu lebih berupa liburan atau istirahat gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ingin keluar dari keseharian bisa saja ikut training dan sangat menyenangkan karena gratis, makan gratis, tempat tidur enak, kemudian banyak bertemu dengan kawan-kawan, syukur-syukur ada tambahan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi nggak ada yang rugi sebenarnya kalau ikut training. Nah, tapi kalau misalnya training itu berbayar, itu kita harus berpikir ulang kan, karena itu sifatnya investasi. Sehingga di sini peningkatan kapasitas organisasi, kadang juga kalau sifatnya gratisan kita mau ikut, tadi kalau berbayar itu harus berpikir berulang-ulang. Nah, karena itu kalau kita melihat kapasitas organisasi, itu kita bisa bedakan dari tiga level. Level yang pertama sebenarnya adalah level yang disebut technical, yaitu keterampilan teknis dari orang, staff, pegawai, manager, leaders, itu dinilai atau di-assess. Nah, dengan cara ini, biasanya banyak organisasi bisa menyebutkan bahwa dirinya memiliki kapasitas dalam kaitannya untuk melakukan efisiensi. Karena tiap orangnya bisa bekerja sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam struktur organisasinya. Nah, di level yang kedua disebut sebagai kapasitas yang sifatnya fungsional. Nah, di kapasitas yang fungsional ini hubungannya adalah bagaimana keterampilan-keterampilan teknis itu, itu memang berfungsi di dalam tugas-tugas untuk organisasi mencapai misi dan visinya sesuai dengan strategi yang dibangunnya. Jadi kan ada juga kasus ya, bahwa saya punya keterampilan tinggi, tapi saya jabatannya sebenarnya sangat rendah, sehingga banyak keterampilan saya itu tidak dimanfaatkan oleh organisasi. Nah, dalam kasus ini, secara teknikal tinggi nilainya, tetapi secara fungsional itu rendah. Karena itu di bagian yang kedua adalah bagaimana memastikan bahwa semua orang itu memiliki fungsi-fungsi yang optimal untuk organisasi, sehingga organisasi bisa membaca secara luas tentang kapasitas individual dari staffnya, dan kemudian mengkaitkan dengan struktur atau fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi itu. Sehingga setiap investasi untuk meningkatkan kapasitas organisasinya melalui staff-staff yang ada di dalam organisasi ini, akhirnya itu bermanfaat untuk organisasi lebih efektif tadi. Kalau ini efisien tadi, ini lebih efektif mencapai tujuan-tujuannya. Nah, yang berikutnya sebenarnya yang kita bisa lihat di dalam kapasitas organisasi, tadi ada yang pertama adalah teknikal, yang kedua fungsional, yang ketiga sebenarnya disebut transformasional. Karena organisasi sebenarnya kan esensinya punya visi-misi, ada juga strategi. Nah, untuk mencapai visi-misi dan juga dampak dari organisasi ini, maka organisasi harus punya strategi yang sangat inovatif. Sehingga pihak-pihak yang ada di luar sana bisa membantu untuk mempercepat visi-misi organisasi itu terwujud. Karena itu, kita harus punya keterampilan mentransformasi orang, mentransformasi orang lain, mentransformasi organisasi lain untuk mempercepat mencapai visi-misi kita. Nah, disinilah sebenarnya kemampuan-kemampuan transformasional itu sebenarnya untuk membuat organisasi itu relevan. Nah, relevansi organisasi ini membuat organisasi itu menjadi rujukan, menjadi inspirasi, menjadi semacam menjadi mitra atau kolaborator untuk bisa juga memujudkan organisasi mereka, mencapai visi-misi-nya. Jadi, disini sebenarnya kolaborasi adalah bagian untuk memastikan bahwa visi dan misi kita itu bisa bersama-sama diwujudkan. Jadi, dampak yang akan terjadi kelah itu akibat kontribusi dari semua pihak mewujudkan impian-impian organisasi itu. Nah, sekarang sebenarnya dalam konteks transformasi ini, itu yang sering banyak organisasi tanda kutip ya, nilainya rendah. Karena itu di dalam assessment organisasi ini, kita menggunakan satu pendekatan, apa yang disebut dengan pendekatan metaforik. Pendekatan metaforik ini sebenarnya berangkat dari sebuah buku ya, yang judulnya The Images of Organization. Itu oleh Gareth Morgan, tahun 86-an gitu ya, atau 2006 masih memproduksi buku begitu. Nah, di buku ini sebenarnya kita bisa melihat organisasi itu secara metafora. Karena biasanya kita melihat organisasi itu dari jejak digitalnya. Kalau kita mau lihat visi-misinya ya di leaflet-nya, atau di website-nya. Kalau kita mau lihat nilai-nilai organisasi, ya dari website-nya atau terbitan-terbitannya gitu. Kalau kita mau lihat misalnya strategi dan sebagainya, itu adanya dalam bentuk-bentuk digital. Pertanyaannya adalah, apakah, apa yang ditulis di website, leaflet, dan sebagainya, itu benar-benar hidup di dalam organisasi itu. Karena itu, saya dulu sempat belajar ya dari seorang profesor dari Jerman yang mengajarkan tentang sistem thinking. Nah, ini ada kaitannya dengan the images of organizations. Nah, cara kita melihat images, atau image, atau citra organisasi dengan mengenangkan metafora, yang terkenal itu sebenarnya ada lima cara melihatnya. Yang pertama, itu kita melihat organisasi sebagai mesin. Nah, ini berangkat dari teknikal. Dari under deal-nya. Nah, under deal itu di dalam organisasi bentuknya adalah struktur. Karena itu, kita kadang kalau melihat organisasi, selalu bertanya, direkturnya siapa? Manager program ini siapa? Siapa yang memegang keuangan? Siapa yang memegang operasional organisasi ini? Karena yang ditanya adalah strukturnya. Nah, struktur, supaya dia bisa bergerak, maka dibangun apa yang disebutkan proses atau sistem. Nah, proses atau sistem ini yang disebut dengan management. Jadi, di dalam organisasi yang digambarkan dengan kiasan mesin, itu artinya bahwa kita ingin melihat efisiensi dan efektivitas dari organisasi itu. Dilihat dari gambaran atau kiasan mesin. Nah, metafora yang kedua, itu organisasi dilihat sebagai sebuah mahluk hidup. Sebuah organisme, ya, atau organisme boleh juga ya. Nah, sebagai mahluk hidup, organisasi ini punya kecendungan untuk beradaptasi, untuk survival, untuk hidup. Nah, kita melihatnya bagaimana cara organisasi itu pada saat misalnya merugi, atau pada saat keuangannya menipis, itu biasanya organisasi akan melakukan proses-proses adaptasi agar tetap hidup. Karena itu di metaforanya di sini, kita ingin melihat bagaimana organisasi itu beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Ya, kadang orang menyebutnya living system. Jadi, organisasi sebagai living system. Meskipun dia tidak punya uang misalnya, karena pandai beradaptasi, bisa memanfaatkan uang-uang dari organisasi yang lain untuk bisa terus mengerjakan apa yang menjadi visi dan misi organisasi. Nah, metafora yang ketiga, itu organisasi dilihat sebagai otak atau brain. Nah, kalau brain artinya bahwa organisasi ini memiliki kemampuan untuk memproses informasi, memproses data, menjadi informasi, kemudian menjadi pengetahuan, dan syukur-syukur sebenarnya menjadi wisdom atau kebijakan. Nah, disinilah kecanggian organisasi adalah dia seolah-olah menjadi sebuah otak yang bisa ketika ada informasi masuk, itu diolah, kemudian menjadi output dalam bentuk pengetahuan. Karena itu disini adalah bagaimana kecepatan dari organisasi itu untuk bisa membuat informasi itu menjadi pengetahuan-pengetahuan menjadi informasi-informasi yang digunakan oleh banyak pihak yang sama-sama sebenarnya untuk membantu mewujudkan visi dan misi organisasi. Nah, yang keempat, itu organisasi dilihat sebagai sebuah budaya. Maksudnya apa? Tadi yang awal-awal saya sampaikan, belum tentu apa yang ada tertulis di website itu sebenarnya hidup di dalam organisasi itu. kita kadang kecewa ya ketika ketemu langsung kok gak sama ya dengan apa yang ditulis di website. Ini maksudnya adalah bahwa organisasi pada sebagai sebuah budaya menginternalisasi nilai-nilai visi, misi, dan strateginya itu pada orang per orang sebagai sebuah nilai, sebagai sebuah keyakinan, sebagai sebuah simbol. ini ada hubungannya juga dengan branding gitu. Bagaimana mereka rapat, bagaimana mereka memproduksi informasi, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka berkolaborasi, itu bagian dari budaya yang dikembangkan oleh organisasi. Sehingga di beberapa organisasi, kadang kalau kita baca buku-buku lama ya, misalnya Site Coding gitu, itu menyebutkan bahwa sebenarnya kita berorganisasi itu sedang membangun apa yang disebut dengan tribes. Ya, fans club sebenarnya. Jadi, ini yang dibangun cerita dongeng, ya, kemudian sesuatu yang apa, yang kemudian diyakini oleh banyak orang bahwa organisasi itu punya sesuatu yang luar biasa. Ya, contohnya kalau kita membeli barang-barang elektronik, itu kadang walaupun harganya lebih mahal dari yang lain, kita tetap beli karena disitu ada kandungannya branding atau culture. Nah, culture itu yang kemudian menular ke kita kalau kita tidak menggunakan apa, budaya itu, kelihatannya kita nggak nyaman nih hidup gitu. Mirip warung kopi, segala macam, kopinya ya dari kebun yang sama, cuman ketika ada labelnya itu menjadi sesuatu yang nilainya bisa beda seribu, beda dua ribu, ada beda sepuluh ribu per cangkirnya, itu karena lagi-lagi ada culture di belakang itu semua yang kemudian diyakini bahwa itu adalah sesuatu yang keren. Jadi organisasi mau tidak mau sebenarnya juga mengembangkan tadi, menularkan budaya-budaya atau nilai-nilai yang ingin diperjuangkan menjadi sesuatu yang hidup di dunia ini. Itu yang keempat. Nah, yang kelima sebenarnya ini rangkuman ya dari semua metafor yang dikembangkan oleh dari Pak Gerard Morgans. Sebenarnya ada politik, ada juga tirani organisasi, ada dominan, ada juga transformasi. Jadi organisasi itu selalu berubah. Selalu ada interaksi antarelemennya. Selalu ada ketegangan-ketegangannya. Ada yang dominan. dan sebagainya. Karena itu disini saya menyebutkannya organisasi sebagai ekosistem. Sebuah sistem yang kompleks. Nah, karena sebagai sebuah sistem yang kompleks, maka disini ada uncertainty, ada ketidakpastian, ada ambiguity, ada hal-hal yang selalu baru, ada kejolak-kejolak. nah disini kita melihat bahwa organisasi bukan sesuatu yang sederhana, tetapi sesuatu yang sangat-sangat kompleks. Karena itu disini ada niatan ya di dalam konteks organisasi, bagaimana organisasi itu melakukan kolaborasi. Bahkan bekerja sama dengan pihak-pihak yang jangan-jangan justru musuhnya. karena yang paling penting adalah bagaimana kita mencapai visi kita dengan nilai-nilai yang diakini. Jadi pada saat kita berkolaborasi dengan musuh, itu bukan berarti kita berkompromi tetapi ini yang sering disebut antara interconnectivity tetapi juga yang disebut dengan respective. Bagaimana kita memanfaatkan situasi politik yang ada untuk bisa mencapai tujuan-tujuan organisasi. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana metafora organisasi. Jadi yang pertama itu organisasi dilihat sebagai sebuah mesin, yang kedua organisasi sebagai mahluk hidup, yang ketiga organisasi itu sebagai otak, kemudian yang keempat organisasi itu sebagai budaya, sedangkan yang kelima organisasi sebagai sistem yang kompleks atau saya sebut sebagai ekosistem. Itu saja mudah-mudahan kita makin memahami kalau kita membantu pengembangan organisasi, organisasi itu bukan sekedar struktur dan sistem, tapi juga ada yang lainnya, ada stylenya, ada strateginya, ada orang-orangnya, dan di sini yang menyebabkan kita bisa membantu dengan metafora agar orang di luar dan di dalam organisasi makin memahami organisasi kita. Demikian, sampai jumpa pada edisi berikutnya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.